Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Subhanallah Begini kisah kuli bangunan yang lakukan sholat Di bawah terik matahari Dikutip dari ID Online Seperti yang diketahui Pekerjaan satu ini memerlukan tenaga Dan juga pikiran di dalamnya Seorang tukang bangunan harus memperhatikan Desain bangunan yang harus mereka buat Kemudian mengeksekusi bangunan tersebut Hingga tahap akhir Pekerjaan sebagai tukang bangunan Tentu saja vital di masyarakat Pekerjaan mereka memang gak mudah Selain harus bekerja di bawah teriknya matahari Mereka juga harus bertaruh nyawa Jika bangunan yang dibuatnya memiliki konstruksi cukup tinggi Memang seiring berkembangnya waktu Teknologi dalam bidang pembangunan Semakin canggih dan memudahkan bagi para pekerja Tetapi ada yang unik dari Lika Liku bekerja sebagai seorang pekerja bangunan Seperti yang dikutip dari akun Instagram Wow Fakta Sebuah postingan viral di media sosial Facebook yang dibagikan oleh Pubi Olivia Di sebuah grup masyarakat Singapura Yang mengabadikan momen seorang pekerja bangunan Yang sholat di atas atap gedung Tampilan terik di siang hari Tidak menggubris lelaki tersebut Untuk beribadah Dan menjalankan kewajibannya Dilansir pula dari Wow Fakta Potret pekerja yang sholat di atas gedung itu Pertama kalinya diunggah oleh Pubi Olivia Dalam akun media sosial Facebooknya Pada Rabu 26 Juni 2019 Dan sampai sekarang Telah mendapat 2,5 ribu like Dan 1,3 ribu orang membagikan unggahannya Ada sebanyak 100 lebih orang Yang mengomentari kisah tagjub pekerja bangunan Yang tetap laksanakan sholat Meski sedang sibuk kerja di atas atap gedung Pubi dalam unggahannya memberikan sebuah keterangan yang buat haru Gimana menurut ID Lovers? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat